Meninggalnya artis senior Robi Sugara pada hari Kamis 13 Juni 2019 masih menyisahkan duka khususnya bagi keluarga. Kepergiannya yang begitu cepat tanpa diketahui memiliki gejala penyakit tertentu sempat membuat shok istri, anak dan cucu-cucunya. Maka kemarin Jumat 14 Juni 2019 saat jenazah Robi Sugara diturunkan ke liang lahat di Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon, Jakarta Timur, suasana haru pun menyelimuti acara pemakaman. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakai wakilmu. Mohon keluarga untuk bisa. Oh Tuhan, oh Tuhan, menyembah kami memuji. Mami cukup kaget juga ya karena gak nyangka ya kita terus terang karena ya papi dalam keadaan sehat kok gitu. Sebelumnya satu jam sebelum kejadian pun papi masih ketawa-ketawa kok, masih bercanda-bercanda gitu. Dan pada saat mau tidur malam itu yang jam 11 ke atas itu mulai gelisah gitu dan mulai kayak susah nafas. Itu yang akhirnya ya kaget gitu akhirnya muntah itu kan muntah dan akhirnya dibawa rumah sakit kejadian ini. Kayaknya sih serangan jantung karena cepat gitu ya. Nah yang lucunya sebelumnya pernah seperti ini juga. Tapi dari hasil pemeriksaan kok jantungnya sehat. Bagus. Paru-parunya juga sehat. Artinya gak ada masalah di dua itu. Nah makanya juga bingung kita karena kita makanya shock kenapa. Kan kita tahu semuanya baik gitu. Dikenal sebagai aktor tampan dan terlaris di era tahun 80-an, pria bernama asli Robert Isaac Kaihena itu memulai debutnya di dunia film sejak tahun 1975. Tak terhitung lagi film dan senetron yang pernah dibintanginya. Ia pernah masuk dalam jajaran lima pemain termahal di tanah air dengan julukan The Big Five. Sampai menjelang akhir hidupnya, Robi Sugara masih aktif di beberapa kegiatan film dan sinetron. Namun lebih banyak aktif dalam pelayanan gereja. Dunia keartisan yang ia miliki sempat ingin ditularkannya ke anak dan cucu. Namun belum terlaksana. Ada keinginan itu ya, cuman papi takut. Dan kita juga anak-anak juga gak terlalu berkeinginan untuk ke situ ya. Karena kalau dilihat dari masa lalunya kami kan kami ditinggalin 14 tahun itu kan cukup luar biasa ya. Dan itu karena dunianya papi ini gitu. Cuman memang sebenarnya mungkin ya tergantung orangnya ya. Cuman ya di situ papi yang gak pernah nyuruh kita untuk kita masuk di dunia yang sama, papi gak pernah paksa kita untuk seperti itu. Kalau ke anak gak pernah maksa, lucu ya. Tujuh anak gak pernah dipaksa. Karena tau mungkin sempat pernah nyoba-nyoba tapi gak dipush gitu sama papi. Tapi justru dicucu-cucu dipush gitu. Ayo sampai mau ikutin opa gitu. Masalah gak ada satupun anak udah gak, masih cucu gak.